Apakah kalian tahu apa saja manfaat berpuasa? Pasti kalian mengira manfaat puasa hanya untuk menurunkan berat badan saja kan? Akan tetapi, manfaat puasa sebenarnya lebih dari itu lho. Mari kita simak. Pertama, menurunkan berat badan. Saat puasa, tubuh tidak menerima asupan apapun selama lebih dari 12 jam. Namun, fase puasa yang sebenarnya dimulai sejak sistem pencernaan kita selesai mencerna seluruh zat gizi yang terdapat di dalam tubuh. Proses ini terjadi kira-kira 8 jam setelah makanan terakhir masuk ke dalam tubuh kita. Setelah makanan selesai dicerna, tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi yang terdapat di dalam organ-organ kita. Dalam keadaan normal, cadangan glukosa yang disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen, yaitu merupakan sumber energi utama kita. Saat puasa, cadangan glukosa ini akan digunakan pertama kali bagai sumber energi. Setelah cadangan glukosa di hati dan otot habis, selanjutnya lemaklah yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua, mengurangi resiko terkena penyakit. Karena saat berpuasa, tubuh kita bisa menggunakan lemak sebagai sumber utama, maka proses detoksifikasi juga dapat terjadi. Hal ini dikarenakan racun-racun yang tersimpan dalam lemak akan dikeluarkan dari tubuh, bersamaan dengan digunakannya lemak sebagai bahan bakar tubuh. Selain itu, suatu studi yang dilakukan di Utah pada tahun 2008, menunjukkan bahwa mereka yang berpuasa secara teratur memiliki resiko yang lebih rendah untuk menderita penyakit jantung, karena penggunaan lemak sebagai sumber energi utama tubuh dapat menurunkan kolesterol. Penurunan kolesterol dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung hingga 58%. Ketiga, membantu menghilangkan kecanduan. Berpuasa memberi kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat sejenak, dari kebiasaan makan kita sehari-hari yang kurang baik. Hal ini dapat membantu kita dalam mengurangi kecanduan terhadap suatu jenis makanan tertentu seperti gula ataupun kopi. Misalnya, jika di siang hari Anda terbiasa harus selalu minum kopi, maka saat puasa Anda terpaksa tidak minum kopi. Dan dari kebiasaan ini bisa terbawa sampai nanti ketika masa puasa sudah selesai. Begitu juga dengan mereka yang mengkonsumsi camilan manis. Maka, saat puasa, kebiasaan tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, manfaat puasa bagi kesehatan fisik biasanya datang dari minimnya konsumsi kafein dan gula yang berasal dari makanan manis. Keempat, membuat Anda lebih bahagia Anda bisa jadi berpuasa karena kewajiban secara agama, tetapi tradisi sosial yang terjadi selama puasa dapat memberikan keuntungan bagi Anda. Mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi Anda berkumpul, berbuka, ataupun sahur bersama dengan keluarga serta kerabat. Seperti dikutip dari NBC News, menurut seorang psikologis, Susan Jones, terlibat dalam kegiatan dan tradisi selama berpuasa dapat membantu keluarga dan kerabat menjadi lebih erat satu sama lain. Selain itu, setelah menjalani puasa selama beberapa hari, manfaat puasa bagi kesehatan mental juga akan lebih terasa. Karena tubuh akan menghasilkan kadar hormon endorfin yang lebih tinggi dari biasanya. Ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta membuat Anda merasa lebih baik dan bahagia secara mental. Nah, itu dia penjelasan tentang manfaat puasa bagi tubuh dan mental kita. Oh iya, bagi kalian yang sedang berpuasa, tetap semangat ya! Terima kasih sudah menonton video si kawan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan info seputar video si kawan secara terbaru. Terima kasih sudah menonton video si kawan. Terima kasih sudah menonton video si kawan.